Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Syabar bisa bertemu dengan anak-anak sekalian dalam pembelajaran matematika Kali ini Pak Syabar akan menyampaikan materi kelas 9 tentang kekongruenan dan kesebangunan Pada bagian awal ini, Pak Syabar akan menyampaikan tentang kongruen Anak-anak di rumah, apakah anak-anak memperhatikan kondisi di sekeliling rumahnya? Apakah anak-anak menemukan ada beberapa benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Apakah bentuknya sama? maupun ukuran yang sama? Sudah menemukannya? Sudah melihat di sekitar rumahnya benda-benda apa saja itu? Ya, benar! Benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama maka kedua benda tersebut disebut dengan kongruen Kongruen adalah posisi di mana dua buah benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama Benda-benda yang kongruen bisa dipastikan kedua benda tersebut pasti sebangun Sedangkan dua benda yang sebangun belum tentu kongruen Itu akan kita bahas nanti pada bab kesebangunan Nah, anak-anak sekalian Syarat dua benda dikatakan kongruen ada dua Yang pertama, benda tersebut memiliki pasangan sudut-sudut yang sama besar Kita bisa mengukur biasanya Contohnya, dua buah meja atau dua daun itu Maka sudut istimewa yang ada adalah Ya, benar! 90 derajat Jika pasangan-pasangannya memiliki sudut yang sama besar Maka syarat pertama terpenuhi Yaitu sudutnya sama besar Syarat kedua adalah ukuran yang sama Silakan kalian ukur dengan alat ukur Boleh meteran atau boleh penggaris Jika panjang dan lebarnya sama Maka syarat kedua yaitu memiliki ukuran yang sama terpenuhi Jika benda tersebut memenuhi dua syarat tadi Masih ingat? Ya, syarat pertama memiliki pasangan sudut yang sama besar Dan syarat kedua memiliki ukuran yang sama Maka dipastikan kedua benda tersebut kongruen Setelah ini teman-teman akan menyaksikan Bagaimana sahabat-sahabat kalian Dari NTS Negeri Landat Akan menunjukkan benda-benda di sekitar rumah mereka Yang kongruen Benda-benda apa saja? Apakah sama juga di benda-benda yang ada di rumah teman-teman sekalian? Mari kita simak Terima kasih Itu saja seputar kongruen pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax